Dumasar Kanada Tabadan Pusat Statistik, indeks rumah layakuni di Jawa Barat kakarangahontal 50,3 persen. Kabupaten Inas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat Nindekan, Kabupaten Imah warga di Jawa Barat masih katitih rea, nyata 2,2 juta backlog paimahan. Senajan perak-perakan rehabilitasi imah hentemernah kiri cicingan mayang dilakonan menggunakan warga tina APBD, Kluyu Kandadata BPS Kiwari Indeks Rumah Tinggal Layakuni di Jawa Barat kakarangah 50,3 persen, nambahan batan dinatang tahun 2020 anunitih 52,28 persen. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat Indra Maha Netelakun, Kabupaten Imah warga di Jawa Barat masih katitih rea, ayena pihaknya masih buga pancen anukudu dicumponannya, nyata backlog paimahan imah di Jawa Barat anun ngahontal 2,2 juta. Eta jumlah nusak itu teh nyendekin kurang na imah, anu diitung dumasar kanageseh na jumlah kepala kula warga, jeng jumlah imah anu ayah. Kukituna pihaknya satekah pola rukun gawe jeng mengpirang pihak keasup perbankan. Apa namanya kolaborasi bersama, karena masalah perumahan itu bukan hanya di kami, juga di masyarakat, juga di macam-macam, ada di akademisi, ada di praktisi. Makanya kita mencoba kolaborasi supaya bisa menyesuaikan masalah-masalah perumahan. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan sebagai Pak Gubernur, bahwa pembangunan itu kira-kira bisa dikelola oleh kita hanya 20 persen. Kalau kita menyesuaikan harus sama-sama. Sejeroning gitu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja Ngebrehken, imah gede kontribusina kanadarajat kesehatan masyarakat, etahal teh luiyukan teori H.I. Bloom, yen darajat kesehatan warga, kapangaruhanku opat halnya etah lingkungan opat puluh persen, paripolah tiluh puluh persen, pangladen kesehatan dua puluh persen, sarta genetika sapuluh persen. Kukituna pihaknya bakal weh gemet nitenan mangpirang faktor lingkungan, kawas ventilasi, sanitasi, cair bersih, panun poe, tata letak, jengsajabana. Nah, kalau kita melihat perkim ada di mana, itu ada di lingkungan, faktor lingkungan, yang berkontribusi terhadap kesehatannya itu 40 persen dan yang 30 persen berlaku. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat lagi, lebih detil bahwa apa saja sih faktor-faktor lingkungan ini, ya di antaranya adalah tugas-duas dari perkim, ventilasi yang harus bagus, sanitasi yang harus bagus, air bersih yang harus bagus, cahaya, tata letak, dan lain sebagainya. Kalau itu dikerjakan dengan baik, artinya akan menyumbang 40 persen terhadap belajar kesehatan masyarakatnya. Samalah Nggoni-Nguniangken Paimahan di Jawa Barat Anuramah Lingkungan, Indra Maha Merdih Masyarakat sangkan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Tapi tepik ayena pihaknya setekah pola memeres pasualan pamicenan cahai di Paimahan, sangkan lewi HDDI. Pangnak itu etaha kacidadi pibutuhnya, dumih ayena 70 persen sumber cahai di Jawa Barat, kakemuhan bakteri ekoli. Budi Hartati, Bandung TV Perekonomian syariah begitu mubuh di Indonesia, utamanya di Jawa Barat, dina sektoril, bahwa UMKM, bahwa Pondok Pasantren, anugas ngelakonan kegiatan ekonomi basis syariah. Sokomo, Bank Indonesia Ngerong, perekonomian syariah bakal tumuh umeh 5 persen, dina tahun 2020. Temuhnya ekonomi syariah di Indonesia, utamanya Jawa Barat, kawilangnya gemakin. Kepala Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat, Erwin Gunawan Ngerong, temuhnya bakal beki positif, lantaran jenglengan undang-undang jaminan produk halal bakal memiti dilarapkin. Kukituna pihaknya bakal ngaronjatkin ketak sertifikasi halal. Eta halteh, mengerupa pancen beberangan, anubutuh pangrojong tisakumna stakeholder, boh otoritas, boh lembaga sertifikasi halal. Di Diningrong, dina tahun 2020, perekonomian syariah bakal tumuh 5 persen di Jawa Barat. Real, baik itu UMKM, maupun pondok pesantren yang sudah melakukan kegiatan ekonomi berbasis ekonomi kekuangan syariah, saya kira pertumbuhannya bisa saya katakan sangat positif. Beberapa evidence dari pertumbuhan ekonomi selama pandemi, dan khusus di 2023 ini kami perakirakan mereka akan tumbuh dalam rentang yang cukup mengeberiakan, sekitar 5 persen. Ada satu hal yang juga cukup menarik dan menjadi tantangan kita untuk menyongsong 2024, di mana undang-undang jaminan produk halal itu akan mulai berlaku. Erwin Optimis, Digitalisasi Sarta Ekonomi Syariah bakal jadi sumber ekonomi anyar di Indonesia. Anupoten Sina, Kawilang HD, Budi Hartati, Bandung TV.